Yang bisa tujuh orang petugas rumah sakit Santosa memenuhi panggilan Polres Bogor dalam kasus dugaan bayi yang tertukar. Tujuh orang petugas rumah sakit Santosa Kemang, Bogor yang terdiri dari perawat dan bidan bertugas pada 18 Juli 2022 lalu saat dua bayi laki-laki yang diduga tertukar dilahirkan oleh Ibu Siti Maulia dan Ibu B. Kasus ini berawal ketika hasil tes DNA negatif bayi yang selama setahun ini dirawat oleh Ibu Siti Maulia. Ibu Siti Maulia pun melaporkan kejadian ini ke Polres Bogor karena ia yakin bahwa bayi yang diasuhnya bukan anaknya. Ia menduga bayinya tertukar dengan Ibu B yang sempat menolak melakukan tes DNA. Untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung dengan reporter TV One Usep Sarifudin yang sudah berada di Polres Tabogor. Silahkan Usep. Sopian dan juga pemeriksa dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini sejak pukul 10.30 tadi tujuh orang dari pihak rumah sakit Santosa di Kemang, Bogor, Jawa Barat setengah dilakukan pemeriksaan ataupun dimantai keterangan oleh Satres Krim Polres Bogor. Gedung di belakang saya ini merupakan gedung Satres Krim di mana ketujuh orang itu merupakan empat orang bidan dan juga ada dua orang direktur serta satu orang manajemen. di mana pada saat tanggal 18 Juli 2022 yang lalu itu bertugas di tempat dan di rumah sakit di mana si dua bayi itu dilahirkan. Dua bayi itu yaitu bayinya Ibu D dan juga bayinya Ibu S. dan saat ini Ibu S. merasa keberatan dengan bayinya dan sejak hari kedua kelahiran dia merasa rasa aneh dan juga merasa keberatan dengan bayinya yang dibawa oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan atau Ibu S. ini merasa bahwa ini bukan bayinya. setelah berusaha maksimal sampai dengan tanggal 13 Mei itu laporan kepada rumah sakit dan oleh rumah sakit direspon, dicek pemeriksaan darah, kemudian juga dilakukan tes DNA yang ternyata memang bayi yang selama satu tahun ini dirawat oleh pihak Ibu S yang di mana ia tinggal di kawasan Kemang Bogor itu ternyata bukan, maaf, biciseeng Bogor dan ternyata itu bukan bayinya. Terbukti hasil tes DNA-nya negatif. Lalu kemudian didamping oleh pengacara dia melaporkan ke Pores Bogor dan kemudian mencoba untuk meminta agar si bayi Ibu D itu yang tinggal di sekitar Tajur Halang, Bogor juga namun belum bersedia untuk dilakukan tes DNA. Dan pihak kepolisian, Pores Bogor akan memfasilitasi baik biaya maupun tempat dan di mana serta biaya keseluruhan akan ditanggung oleh pihak Pores Bogor untuk membuktikan bahwa Ibu D ini bayinya apakah memang sama atau tidak dengan DNA dari orang tua bayi tersebut. Dan hari ini pemeriksaan itu dilakukan sejak pukul 10.30 pagi sampai dengan saat ini saya melaporkan belum juga selesai terhadap tujuh orang tersebut. Demikian sementara informasi kembali ke Sofian. Baik Usef Saripudin, terima kasih langsung melaporkan dari Pores Tabogor, Jawa Barat.